Setiap tempat atau daerah tentunya punya cerita mengenai makhluk-makhluk unik yang luar biasa. Misalnya di Indonesia, kita sering mengenal cerita Buto Ijo, Burung Garuda, dan makhluk-makhluk lainnya. Sebagian orang ada yang percaya dengan hal itu, tapi sebagian yang lain memilih untuk tidak memperdulikannya. Serupa dengan hal itu, sebenarnya dalam Islam ada beberapa makhluk unik yang telah diriwayatkan tentang keberadaannya. Di sini kita akan merangkum setidaknya ada beberapa hewan-hewan misterius yang terdapat di Al-Quran dan Hadis. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang 6 hewan misterius dalam Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Burung ababil ini bukan spesies burung yang ada di bumi. Burung itu diciptakan khusus oleh Allah SWT dengan kekuatan yang jauh melampaui kekuatan burung kebanyakan. Warna dari burung ini beragam. Ada yang berwarna hitam, putih, dan hijau. Bentuknya mirip burung walet dan balsan. Burung ini didatangkan Allah SWT dari arah laut. Nama burung ababil disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Ayat tersebut menjelaskan bahwa burung ababil adalah pasukan yang khusus diciptakan Allah SWT untuk mengalahkan rombongan pasukan gajah dari Yaman yang berniat menghancurkan Ka'bah. Burung ababil sangat banyak jumlahnya, bahkan digambarkan seperti kepulan asap. Burung ini dikisahkan memiliki kekuatan yang besar dan dengan batu panasnya mampu melenyapkan manusia. Sebagaimana seperti yang digambarkan dalam sejarah. Burung ababil memiliki kekuatan untuk membawa batu dari neraka dan dilemparkan ke pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrohah. Akibat batu-batu dari neraka itu, pasukan Abrohah hancur dan hangus seperti daun kering yang dimakan ulat. Tapi memang kehancuran pasukan Abrohah itu banyak menimbulkan pertanyaan terutama dari sisi Saints. Karena teman-teman, batu yang diangkut burung ababil hilang begitu saja setelah dijatuhkan, sehingga penelitian tidak bisa dilakukan. Tiap burung membawa tiga batu untuk dijatuhkan ke pasukan Abrohah. Satu batu berada di paruhnya dan dua batu dicengkram di kedua kaki burung itu. Dan dikatakan bahwa, batu yang dibawa burung ababil itu hanya seukuran kacang hums dan kacang adas. Menariknya, hingga kini belum ada ilmuwan yang berhasil menemukan spesies burung ababil itu, dan kandungan senyawa kimia dalam batu panas yang dibawanya. Banyak ilmuwan yang dibuat penasaran, bagaimana bisa batu-batu panas itu bisa menghancurkan tubuh manusia dan gajah dengan cepat, tapi tidak merusak permukaan bumi, dan tidak membunuh burung ababil yang membawa batu itu. Sekali lagi, fenomena ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut tafsir dari Imam Al-Qurtubi, secara bahasa Al-Jasasah bermakna mata-mata. Dinamakan demikian, karena dia selalu mengintai kabar untuk nantinya disampaikan kepada Dajjal. Menurut hadis yang sohih, Al-Jasasah ini pernah dilihat langsung oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Tamim Ad-Dari. Kata Tamim, bentuk dari Al-Jasasah ini adalah memiliki bulu atau rambut lebat di sekujur tubuhnya yang berwarna putih kecoklatan. Bulu dari hewan ini terlihat kaku dan cenderung aneh. Saking lebatnya bulu hewan ini, sampai susah membedakan mana muka dan mana duburnya. Ketika bertemu Tamim di suatu pulau, hewan Al-Jasasah ini ternyata bisa berbicara. Dan bukan hanya sekedar berbicara, Al-Jasasah pun memerintahkan Tamim dan teman-temannya untuk menuju suatu tempat di pulau itu. Setelah Tamim beserta rombongan mengikuti apa yang dikatakan hewan tersebut, terlihatlah sosok yang sedang dibelenggu pada bagian tangan dan kakinya di tempat itu. Dan sosok tersebut adalah Dajjal. Rupanya, Al-Jasasah ini sedang menjaga Dajjal yang dikurung di pulau itu. Teman-temanku seiman, belum lama ini ada beberapa foto yang diunggah di media sosial yang diduga sebagai Al-Jasasah. Kejadian pertama ada di pulau Dinagat, Filipina. Foto yang diunggah di bulan Februari tahun 2017 itu memperlihatkan makhluk yang wujudnya aneh dan berukuran besar, yang dijuluki masyarakat setempat sebagai Hairi Bob. Bentuknya pun mirip dengan apa yang diceritakan oleh Tamim Adhari. Kemudian, kejadian kedua, berasal dari Indonesia yaitu di sebuah pantai di Kalimantan Utara. Foto itu diunggah pada bulan April tahun 2019. Orang-orang pun jadi takut sekaligus penasaran. Setelah dilihat dari dekat, ternyata memang bukan sebuah rekayasa. Benar-benar ada seekor hewan berbulu putih yang mati terdampar di sana. Tapi setelah itu, para peneliti menyebutkan bahwa hewan tersebut adalah bangkai dari ikan paus yang sudah tidak berbentuk lagi. Kemunculannya adalah akibat dari gempa di laut yang bisa mengangkatnya ke sekitar pantai. Paus mati itu mengalami fase dekomposing dan bentuk tubuhnya berubah sedemikian rupa. Menjelang hari kiamat nanti, ada binatang melata yang aneh yang akan keluar dari perut bumi. Luar biasanya, binatang yang dinamakan dabah ini mampu berbicara dengan manusia. Dabah ini ada di beberapa hadis Rasulullah SAW dan ternukil juga di dalam Al-Quran. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor dabah dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Al-Quran Surat An-Namal ayat ke-82 Dalam hadis riwayat muslim, Rasulullah SAW menyebut tiga perkara yang jika ketiganya keluar, semua tobat dan amal tidak ada gunanya lagi. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari barat, dajal, dan dabah. Nantinya, setelah keluar, dabah akan berbicara kepada manusia dan memberikan tanda pembeda antara orang yang beriman dan orang kafir. Tanda untuk orang yang beriman adalah wajah mereka akan bercahaya. Sedangkan untuk orang kafir, tandanya akan diberikan di bagian hidung sebagai tanda kekufurannya. Tempat keluarnya dabah adalah di Mekah, dan akan keluar dari masjid yang paling besar dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, Dabah akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Ada khilaf atau perbedaan pendapat dari para ulama mengenai sosok dabah ini. Pendapat pertama, dabah secara bahasa memiliki makna hewan yang berjalan di bumi. Beberapa ulama mengatakan bahwa dabah adalah anak unta yang disapih dari untanya Nabi Soleh. Pendapat kedua, dabah adalah al-jasasah yang disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari pada kisah Dajjal. Tapi pendapat ini tidak kuat. Karena sifat-sifat apa yang akan dilakukan oleh dabah nanti, tidak cocok dengan gambaran al-jasasah dalam hadis Tamim Ad-Dari. Pendapat ketiga, dabah adalah ular yang mengawasi dinding kaabah yang disambar oleh elang ketika orang-orang kuraih sendak membangun kaabah. Pendapat ketiga ini dinisbatkan oleh Imam Al-Qurtubi kepada Ibnu Abbas, tapi beliau tidak menyebutkan sumbernya dari mana. Pendapat keempat, dabah adalah manusia yang berbicara, mendebat, dan membantah orang-orang yang melakukan bid'ah dan kekufuran supaya mereka berhenti. Pendapat yang terakhir yaitu kelima, dabah adalah semacam bakteri yang berbahaya yang akan membuat manusia menderita. Bakteri tersebut bisa melukai bahkan bisa membunuh manusia. Ini adalah pendapat dari Abu Ubayyah dalam komentarnya terhadap kitab Annihayah karya Imam Ibnu Kasir. Seorang ilmuwan yang bernama Dr. Yusuf bin Abdillah, menegaskan bahwa dalam hadis sohih, Rasulullah SAW menyebutkan dabah nantinya akan datang dengan membawa cincin Nabi Sulaiman dan tongkatnya Nabi Musa AS. Dari semua pendapat itu, kira-kira menurut teman-teman mana yang lebih tepat? Angko adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan dalam buku karya Zakaria Al-Kazwini yang berjudul Makhluk-Makhluk Ajaib dan Hal-Hal Aneh Yang Ada. Kata Angko memiliki arti berleher panjang. Menurut manuskrip kuno yang berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh yang sangat besar, sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang sangat tajam. Sumber-sumber kuno ini menjelaskan bahwasannya, burung Angko ini pernah dipercaya sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Burung ini tinggal di sebuah gunung yang bernama Gunung Falaj. Apabila burung itu terbang, maka ia sanggup menutupi matahari seperti awan. Bulunya memiliki warna yang sangat banyak. Lehernya seperti untah, memiliki empat sayap, dua panjang, serta dua lagi berukuran pendek. Burung besar ini juga pernah dikisahkan oleh Al-Qisa'i, bahwa burung ini pernah hidup pada zaman Nabi Hanzolah. Kisah lengkap tentang Nabi Hanzolah dan burung Angko, bisa kalian tonton di link yang ada di pojok kanan atas. Buat teman-teman semua, pasti nggak asing jika mendengar nama Burok. Burok merupakan kendaraan Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan Isra' Mi'raj. Jika dilihat dalam hadis, Burok adalah hewan yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi dalam sekali melangkah. Dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Aku diberi Burok, dia hewan tunggangan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari bihol, yang satu tanduknya berada di pucuk kepalanya. Burok yang memiliki kecepatan yang luar biasa ini yang memungkinkan Rasulullah SAW menempuh perjalanan jauh hingga ke langit ketujuh, dan kemudian kembali lagi ke bumi. Dan perjalanan itu hanya ditempuh dalam waktu satu malam saja. Ikan yang satu ini, kerap dikaitkan dengan kisah Nabi Yunus AS. Ikan nun ini melahap Nabi Yunus ketika Yunus meninggalkan kaumnya yang waktu itu membangkang. Dan hebatnya, Nabi Yunus tetap hidup di dalam perut ikan itu, yang menandakan bahwasannya ikan nun ini berukuran sangat besar, atau mempunyai rahang yang besar, sehingga tidak melukai Nabi Yunus ketika melewati mulut ikan itu. Konon kabarnya, sampai hari ini, ikan nun ini masih hidup, dan akan terus hidup sampai hari kiamat nanti. Tapi tak ada yang tahu persis seperti apa wujud dari ikan nun yang sudah menelan Nabi Yunus ini. Ikan nun ini sering digambarkan bentuknya seperti ikan paus, karena ikan paus dipercaya sebagai ikan paling besar yang ada di dunia. Tapi, sebagian orang juga mengatakan, ikan nun bukanlah paus, karena paus bukanlah ikan, melainkan mamalia. Orang-orang sering keliru membedakan antara mana ikan dan mana mamalia. Dan mereka beranggapan, ikan nun adalah jenis ikan lain yang sengaja diciptakan Allah SWT untuk menguji Nabi Yunus. Sesungguhnya, Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah, ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah. Maka, kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, nisyaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Al-Quran Surat As-Sofat Ayat ke-139 sampai 145 Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah tentang 6 hewan misterius dalam Al-Quran dan hadis. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh.